Dan kalau sekarang Pak Jokowi, kita tahu pernah ada kalimat yang sangat menggemparkan, saya akan cawe-cawe, meskipun itu disebut demi kepentingan rakyat Indonesia, sehingga ketika berseberangan itu, apakah Bapak juga merasakan cawe-cawe Presiden Jokowi itu juga termasuk merongrong Partai Nasdem yang berseberangan dengan kekuasaan? Saya lihat kok tidak sebegitu jauh ya. Merongrongnya itu kalau tadi dikaitkan apa ini? Atau mengganggu konsolidasi internal Partai Nasdem? Saya kok tidak melihat itu sebegitu jauh ya. Jadi apa yang terjadi di Menko Info ataupun yang ditersanggakan kepada Menteri Pertanian, kalau itu dikaitkan dengan urusan politik, saya kira kok tidak sesederhana itu. Atau ingin menggagalkan bakal calon Presiden dari tiga koalisi ini? Saya tidak melihat itu. Dalam arti kata, kita sama-sama mengenal Presiden kita ini. Tidak mungkin dia melakukan langkah-langkah yang begitu ceroboh untuk ikut mencelakakan orang lain itu demi kepentingan politik. Saya kira bahaya sekali bagi seorang Presiden. Dan kejaksaan maupun KPK tidak mungkin memeriksa seseorang tanpa ada bukti-bukti awal. Jadi misalnya ada semacam predisi politik alarm, wake up call dari kelompok-kelompok yang menginginkan bahwa Pak Anies Baswedan tetap maju sebagai calon Presiden dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah misalnya mendukung Pak Ganjar, mencadangkan Pak Prabowo atau misalnya mendukung Pak Prabowo, mencadangkan Pak Ganjar dan menggagalkan Anies Baswedan. Apakah Pak Sis tidak melihat bahwa peringatan politik ini penting untuk diwaspadai? Saya kira, saya berperasa kebaik ya. Tiga calon Presiden ini, apakah Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Dan masing-masing pendukungnya pun punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Apakah koalisi perubahannya Nasdem PKS dengan Demokrat, apakah Gerindra dengan PKB, ataukah PDI dengan P3, semua punya niat yang baik. Bahwa dalam perjalanannya kemudian ada yang tersandung, kenapa mesti dikaitkan ke situ? Sebab, nggak mungkin lah. Kalau Pak Jokowi sampai memerintahkan aparat hukum untuk terjun mencelakakan lawan politiknya, terlalu berbahaya. Terlalu amat berbahaya. Jadi, cara yang paling baik kan politisi yang itu jangan korups aja lah. Itu paling aman. Dan kalau sudah ditersanggakan, buktikan aja bahwa tidak.